Surutnya banjir luapan Sungai Citarum di Kabupaten Bandung, tumpukan sampah menghiasi pinggir sekolah dasar di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot. Aktivitas belajar mengajar pun terganggu karena bau tidak sedap yang ditimpulkan sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan membuat sampah kembali menumpuk di beberapa titik di Kabupaten Bandung. Salah satunya di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Tumpukan sampah di pinggir sekolah dasar didominasi sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan warga setempat maupun luar daerah dan terbawa arus banjir serta menumpuk di satu titik. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dasar tersebut pun terganggu karena bau tidak sedap yang ditimpulkan sampah mengganggu konsentrasi siswa. Karena aktivitas kegiatan belajar mengajar, jadi anak-anak tidak fokus belajarnya karena baunya itu tidak menyengat. Jadi semuanya masyarakat di sini juga merasa terganggu akibat masalah ini sampah di sini, tumpukan sampah di sini. Kalau bisa ke pemerintah, tolong ke pemerintah ya bisa dibersihkan aja. Pihak sekolah berharap tumpukan sampah pasca banjir ini segera dibersihkan pihak yang bersangkutan sehingga konsentrasi siswa tidak terganggu bau tidak sedap sampah. Rezidia Prasaja, Bandung TV